Erling Haaland lagi-lagi gagal membawa tim Nas Norwegia lolos ke turnamen besar. Norwegia sudah dipastikan gagal tampil di Euro 2024 di Jerman karena campur tangan Israel. Bomber Manchester City, Erling Haaland gagal membawa tim Nas Norwegia untuk tampil di Euro 2024 Jerman setelah berada di peringkat ketiga di babak kualifikasi. Erling Haaland harus mengubur mimpinya untuk bermain di Euro 2024 setelah tim Nas Norwegia dipastikan tidak akan ikut serta baik melalui jalur playoff. Sebanyak 20 dari jatah total 24 peserta dipastikan lolos keputaran final piala Eropa di Jerman tahun depan. Di luar jatah tuan rumah, 3 tiket tersisa akan diperebutkan melalui playoff. Sayangnya bagi Erling Haaland, dia tidak akan termasuk rombongan pemain bintang yang bakal tampil di Euro 2024 dari jalur manapun. Mesin gol Manchester City tersebut gagal membantu tim Nas Norwegia sekadar masuk playoff. Tim Nas Norwegia yang tergabung di grup A berada di peringkat ketiga dengan 11 poin. Sedangkan yang lolos ke Euro hanya tim Nas Spanyol dengan 21 poin dan tim Nas Skotlandia dengan 17 poin. Sejatinya, Haaland bersama tim Nas Norwegia berpeluang masuk zona playoff Euro 2024. Tim Nas Norwegia membutuhkan Israel menang atas Rumania agar menjaga peluang lolos keputaran final melalui playoff setelah Spanyol dan Skotlandia melenggang otomatis dari grup A. Namun, tim Nas Israel selaku tim tuan rumah tak klub dari Rumania 1-2 yang memastikan Rumania merebut tiket Euro 2024 dari grup I bersama Swiss. Akibatnya, Israel turun posisi dan mendapat jatah masuk ke playoff Euro 2024 merebut posisi yang seharusnya bisa ditempati tim Nas Norwegia. Erling Haaland pun harus mengikhlaskan Euro 2024 dan hal ini membuatnya makin sulit menambah nilai plus dalam karirnya bersama tim Nas Norwegia. Sepanjang babak kualifikasi Euro 2024, Erling Haaland telah mencetak enam gol. Namun gol tersebut belum mampu mengantarkan negaranya berlaga di Euro 2024 Jerman. Erling Haaland dan tim Nas Norwegia termasuk peserta yang gagal sekadar menembus playoff Euro 2024. Akibatnya, dia makin sulit menyaingi atau sekedar disejajarkan dengan prestasi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo di kategori turnamen internasional berseragam tim Nas, bukan hanya sekedar prestasi di klub saja. Pada anugerah Ballon d'Or 2023, Haaland dikalahkan sang maestro Lionel Messi walaupun prestasinya jauh lebih mentereng bersama Manchester City. Keunggulan Messi ialah meraih trofi Piala Dunia, sesuatu yang masih jauh diawang-awang bagi Erling Haaland dan tim Nas Norwegia. Bayangkan, tim Viking Norwegia sudah absen di turnamen besar sekelas Piala Dunia atau Piala Eropa sejak terakhir pada Euro 2000 silam. Artinya, tim Nas Norwegia telah absen dalam waktu yang sangat lama dari beberapa edisi kejuaraan Piala Dunia maupun Piala Eropa. Bahkan, 23 tahun waktu penantian untuk bisa lolos di Euro 2024 Jerman pun harus kandas juga. Haaland pun masih menanti penampilan debut di turnamen akbar bareng tim Nas negaranya di tengah kinerja gemilangnya di klub. Sesuatu yang bisa menghambatnya untuk bersaing dalam anugerah sekelas Ballon d'Or yang biasanya condong melihat prestasi di kejuaraan antarnegara kelas tinggi. Diketahui, Erling Haaland mampu tampil luar biasa bersama Manchester City. Ketika berada di klub Premier League itu, ia berhasil menjadi mencetak gol terbanyak serta membawa Manchester City menjadi juara Premier League. Tidak hanya itu, ia juga menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Champions musim lalu dan mengantarkan Manchester City meraih trofi Liga Champions untuk yang pertama kalinya dalam sejarah klub. Namun, prestasi gemilang dan sensasional Erling Haaland di Premier League berseragam Manchester City justru berbanding terbalik dengan prestasinya saat berseragam tim Nas Norwegia. Hal ini tentunya menjadi catatan negatif dan menjadi batu sandungan bagi Erling Haaland jika ingin menjadi the next go-out untuk bisa disejajarkan dengan pemain bintang sekelas Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.